Teman, kenal ini si Mimi anak ayam yang baru berumur satu hari. Mimi tidak menetas seperti anak ayam pada umumnya, teman. Sobat otan ini tidak menetas dengan cara dirami induknya, melainkan menetas dengan mesin penetasan khusus. Mimi dan kawan-kawannya lahir di pabrik penetasan telur ayam yang berada di sekolah bumi. Walaupun begitu, Mimi tetap lahir dengan sehat dan sempurna kok, layaknya anak ayam yang dirami oleh induknya. Hayo, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana perjalanan si Mimi dan kawan-kawannya sampai bisa menetas? Kuih, ikutin otan! Yuhuu, ketemu lagi nih sama otan yang kece. Kali ini otan mau ajak kalian jalan-jalan ke pabrik penetasan telur ayam PT Sirat Produce di Sukabung ini. Berang-berang bau berkat, yuk berangkat! Proses produksi penetasan dimulai dari datangnya telur-telur ayam dari peternakan. Telur-telur datang menggunakan mobil ber-AC dengan temperatur 19-22 derajat Celcius. Suhu tersebut berfungsi untuk menjaga embryo di dalam telur supaya tetap aman dan nyapan, teman. Setelah itu, telur akan masuk ke proses kompigasi. Gunanya untuk mensanitasi telur dari bakteri dan jamur. Jika telur diirami oleh induknya, maka proses ini tidak dibutuhkan, teman. Saat bertelur, induk ayam akan langsung mengeraminya, sehingga belum ada bakteri atau jamur yang menempel pada telur. Proses kompigasi biasanya memakan waktu sekitar 20 menit. Terima kasih telah menonton! Ketelitian pada tahap ini, teman. Karena untuk menjamin kualitas anak ayam nantinya. Duh, kelihatan pusing ya, lihatnya. Telur-telur yang lolos uji kualitas, selanjutnya ditimbang secara otomatis. Dengan menggunakan mesin egg grader, telur akan terpisah berdasarkan beratnya. Setelah terkumpul, sekarang tinggal menyusunnya ke dalam rak. Proses penyusunan ini juga sudah menggunakan sistem robot, teman. Ya, keep! Telur-telur yang sudah tersusun rapih di dalam rak, kemudian dimasukkan ke dalam suatu area. Namanya cooling room atau ruang pendingin. Suhu ruangan ini harus terjaga di kisaran 20 derajat celcius ya, teman. Pantes, dingin banget. Pada proses alaminya, telur tidak perlu didinginkan seperti ini, teman. Proses ini bertujuan agar embryo telur tetap terjaga sambil menunggu tahap selanjutnya. Sekarang, waktunya telur-telur ini masuk ke dalam mesin inkubasi, teman. Ini disebut mesin setter, teman. Di sini, telur akan otomatis dimiringkan ke kanan dan ke kiri dalam periode waktu tertentu. Suhu ruangan ini harus terjaga di angka 37 derajat celcius. Telur akan masuk masa inkubasi selama 18 hari. Dalam proses alaminya, inkubasi adalah proses pengeraman induk terhadap telur-telurnya, teman. Dengan instingnya, induk akan membalik telur-telurnya secara periodik. Aduh, Otan gak sabar mau lihat wajah kalian yang lucu-lucu nih, sob. Setelah 18 hari di mesin setter, pasukan telur akan kembali disortir, teman. Telur akan diseleksi, mana yang dibuahi atau vertil, dan mana yang tidak dibuahi atau invertil. Proses penyeleksiannya, menggunakan cahaya yang minim dan terfokus pada telur. Pada proses ini, semua menggunakan tenaga manual, teman. Sama halnya dengan telur yang dirami oleh induknya, teman. Ada yang berhasil, dan ada yang gagal. Biasanya, induk ayam akan membuang telurnya jika tercium bau yang tidak sedar. Telur yang berhasil dibuahi, akan langsung masuk ke mesin penetasan. Calon sobat otan ini, akan mendiami mesin penetasan atau hatcher selama 3 hari. Setelah total 21 hari, waktunya sobat-sobat otan ini keluar untuk melihat dunia. Lihat, teman. Sobat otan ini sedang berusaha keluar dengan cara mematuk-matuk cangkangnya. Setelah berlubang, ia akan coba mendorong cangkang secara perlahan. Begitu pula dengan telur yang dirami oleh induknya, teman. Anak-anak ayam akan berusaha sendiri untuk keluar dari cangkangnya. Sampai pada akhirnya, Sobat otan ini pun, resmi terlahir dengan menyandang gelar D.O.C. Alias, D.O. Chicken. Setelah lahir, para anak ayam ini langsung membantu membersihkan bekas sisa telurnya, teman. Cakep! Selamat ya, sob. Akhirnya kalian lahir dengan selamat. Selamat! Sekarang masuk sesi seleksi, teman. Ayam yang berkualitas memiliki kriteria badan yang besar, tidak ada cacat ataupun kotor. Selanjutnya, anak ayam dimasukkan ke dalam box untuk divaksin. Proses vaksin sendiri sudah menggunakan mesin, teman. Tetapi tetap butuh tenaga manusia untuk memegang Sobat otan ini. Vaksin diberikan untuk menjaga daya tahan tubuh Sobat otan ini dan mencegah datangnya penyakit. Selanjutnya, mereka dikemas dengan kotak kardus untuk didistribusikan. Perjalanan yang panjang ya, teman. Kalau tadi kita lihat proses penetasan telur, sekarang kita tengok yuk proses pembesaran ayam ya. Di sini lah mereka akan dibesarkan. Mereka dikelompokkan berdasarkan umur. Nah, kalau Sobat otan yang ini sudah berumur 17 hari. Pengelolaan kandang yang modern membuat peternakan ini tidak bau, teman. Cokep. Pemberian pakan pun terjadwal dan tidak sembarangan. Proses pemberian makan pun sudah menggunakan mesin. Cukup masukkan pakan ke dalam mesin besar ini. Lalu mesin akan mendistribusikannya ke wadah tempat makan ayam. Kebayangkan kalau kasih makan satu-satu repot bos. Nah, kalau yang ini Sobat otan yang berumur 22 hari, teman. Ukurannya sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tadi, kan? Pada umur 22 hari, ayam sudah siap memasuki masa panen. Proses panennya cepat, dikarenakan dok yang digunakan adalah bibit unggul. Sebelum masa panen, akan dilakukan pengecekan kualitas ayam teman. Dokter hewan mengambil sampel atau contoh ayam 5 ekor per kandang. Jika hasil pemeriksaan ayam-ayam ini baik, maka Sobat otan ini lolos untuk dijual kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!